Selamat malam, izinkan Kak Aldi dan Kak Mor untuk membawakan cerita. Tentang cerita rakyat Timun Mas. Selamat menikmati. Tentang cerita rakyat Timun Mas. Mbok Sirni namanya. Lalu suatu hari ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia enam tahun harus diserahkan ke raksasa itu untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah dua minggu diantara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya adalah seorang baik cantik yang diberi nama Timun Mas. Semakin hari Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita. Tiba-tiba datanglah raksasa untuk menagih janji. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Mas. Dia mengulur janji agar raksasa datang dua tahun lagi. Karena semakin dewasa semakin enak untuk disantap. Raksasa pun setuju. Mbok Sirni pun semakin sayang kepada Timun Mas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Lalu, suatu malam Mbok Sirni bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di gunung gundul. Pagianya, ia langsung pergi. Di gunung gundul, ia bertemu seorang petapa yang memberinya empat buah bungkusan kecil. Yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, diberikannya empat bungkusan tadi kepada Timun Mas. Lalu, disuruhnya Timun Mas berdoa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Mas pun disuruh keluar lewat pintu belakang oleh Mbok Sirni. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas pun teringat akan bungkusannya. Maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang mentimun yang lewat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu, Timun Mas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Mas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan luas. Tapi, dengan kesaktiannya, raksasa dapat melewati. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan. Engkau telah melindungi hambamu ini. Timun Mas mengucap syukur. Pada akhirnya, Timun Mas dan Bok Serni bisa hidup bahagia dan damai selamanya. Dari sini, kita bisa belajar. Bahwa, kasih sayang bisa tumbuh sebegitu hebatnya. Terutama, kasih sayang seorang ibu. Yang awalnya Mbok Serni mungkin hanya menganggap Timun Mas sebagai anaknya yang bisa membantunya bekerja. Tapi, lama-kelamaan, rasa sayang tumbuh begitu kuat di dalam dirinya. Karena lagi-lagi, Timun Mas adalah anak yang selama ini ditunggu. kita juga belajar bahwa, kasih sayang bisa mewujudkan banyak hal. Rasa cinta, bahagia, damai, tapi juga kehancuran. Karena, raksasa yang begitu mencintai, rasa laparnya, bisa begitu terobsesi dengan Timun Mas untuk dimakan. Untuk itu, mudah-mudahan, kita bisa menggunakan rasa cinta untuk kebaikan, bukan untuk ketamakan. agar, dunia menjadi lebih indah suatu hari. Selamat tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.